Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya hari ini kita masuk ke pertemuan empat dengan materi biaya menurut akutansi dan perpajakan nah pertama kita akan membedakan antara biaya dan beban biaya itu adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan harta barang atau jasa harta barang atau jasa ini digunakan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan sedangkan beban adalah biaya yang akan kita keluarkan karena sesuatu hal yang sudah kita nikmati secara sederhana biaya itu adalah segala sesuatu yang manfaatnya belum kita peroleh sementara kalau beban itu adalah kita keluarkan tapi kita sudah memperoleh manfaatnya sehingga dari segi manfaat biaya adalah nilai tukar digunakan sebagai perasyarat atau pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan manfaat sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akutansi nah untuk letak dalam laporan keuangan biaya pada umumnya terletak di dalam laporan posisi keuangan sedangkan beban terletak di dalam laporan laba rugi komprehensif pengukuran biaya pengukuran biaya dapat dilakukan secara dua yang pertama adalah konsumsi manfaat biaya diakui ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan biaya tersebut telah digunakan jadi ketika kita mengeluarkan uang biaya ini sering dianalogikan dengan usaha jadi ketika kita sudah melakukan usaha dan itu ada manfaatnya maka boleh diakui sebagai biaya yang kedua adalah lenyap atau berkurangnya manfaat di masa datang atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi ketika kita mengeluarkan contoh adalah biaya bahan baku kita membeli biaya bahan baku kemudian setelah digunakan maka bahan baku tersebut manfaatnya akan berkurang karena dia sudah berubah menjadi bahan jadi sehingga terdapat berbagai dasar dalam melakukan pengukuran biaya namun biaya historis merupakan pengukuran biaya yang paling sering digunakan untuk menghitung konsep biaya biasanya perusahaan sering sekali menggunakan konsep biaya historis definisi biaya menurut perpajakan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga biaya ini bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak sendiri baik di dalam negeri maupun dalam bentuk usaha tetap berikut adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan usaha contohnya ada biaya pembelian ban baku biaya perjalanan biaya pengolah limba dan biaya administrasi gaji dan upah juga bisa dikategorikan sebagai biaya langsung kemudian ada trendnya asuransi penyusutan yuran pensiun biaya penelitian dan pengembangan biaya-biaya siswa pun sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai biaya langsung sementara beban dalam perpajakan sendiri itu diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 81 baris miring PMK 03 tahun 2009 jadi biaya-biaya yang boleh dikenakan dalam laporan keuangan fiskal itu berdasarkan yang berdasarkan peraturan Kementerian Menteri Keuangan yang pertama adalah adanya pembentukan dana cadangan yang kedua penggantian imbalan dalam bentuk natura ada sumbangan kemudian biaya berlangganan biaya pemeliharaan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan jadi jenis beban berikut ini merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan beruntuk selanjutnya jenis biaya dalam perpajakan yang pertama itu adalah dividen atau hasil usaha merupakan biaya dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham premi asuransi pajak penghasilan jumlah kelebihan yang dibayarkan kepada pemegang saham gaji yang dibayarkan kemudian ada sangsi administrasi, sangsi pidangan dalam perpajakan ada juga biaya-biaya tidak dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal sehingga biaya ini bisa dibebankan dalam laporan keuangan komersial tapi tidak bisa dibebankan dalam laporan keuangan fiskal kenapa? karena beban-beban yang di dalam laporan keuangan fiskal sekali lagi itu semua diatur di dalam peraturan membeli keuangan pertama adalah pajak masukan tidak dapat dikreditkan kemudian yang kedua adalah pajak masukan berkenaan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan yang ketiga kerugian pengalihan harta atau hutang yang tidak dipergunakan yang keempat biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya yang kelima biaya mendapatkan menanggih dan memelihara penghasilan yang keenam selisih antara harga pasar dan harta ketujuh pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan yang ke delapan biaya entertain representasi jamuan tamu dan sejenisnya sehingga untuk biaya entertain tidak boleh diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal dan terakhir bunga pinjaman seharusnya tidak dapat dibebankan terima kasih sekian informasi dari saya semoga berkenan dapat diambil manfaatnya mohon maaf pada kesalahan kata Assalamualaikum Wr. Wb